Intro Jadi Duhon ini disebabkan oleh hantaman keras yang datang dari langit Dalam bahasa surat At-Tur, Allah menggunakan kalimat Kisban minassamai sakiton Bongkahan-bongkahan batu berjatuhan dari langit Kalau dalam bahasa hadisnya, bintang berekor jatuh di bulan Ramadan Kalau dalam bahasa modernnya, meteor Jadi meteor akan jatuh menghantam planet kita ini Planet kita ini diciptakan Allah, ada perisainya Pak, tamengnya Namanya lapisan atmosfer Menurut para ilmuwan, di jagad raya kita ini Pak Bersliwuran di sekitar planet bumi kita ini Meteor-meteor yang ukurannya raksasa Besar sekali Yang kalau satu saja Melintas dan menabrak planet kita ini Itu dahsyat Kata ilmuwan, karena ada tamengnya Meteor raksasa ini akan pecah Tapi pecahannya akan ada yang lolos Menabrak daratan, menabrak lautan Dan yang lolos ini, ukurannya ada yang sampai garis tengahnya 2 km Batu garis tengahnya 2 km Bergerak dengan kecepatan puluhan ribu km per jam Kalau dia menabrak daratan Tentu dia akan menimbulkan kepulan asap kayak bom nuklir Tetapi bom nuklirnya berlipat-lipat kali dari bom nuklir biasa Makanya cendawan asapnya itu akan meluas Sampai menyelimuti seluruh wilayah timur dan barat Kata Nabi 40 hari, 40 malam Kita hidup dalam kegelapan Itulah peristiwa adukhan Sementara Bongkahan-bongkahan yang jatuhnya di laut Di samudera Menimbulkan apa Pak? Tsunami Tapi tsunami-nya bukan tsunami yang dinding airnya 5 meter 20 meter, 30 meter Tidak Pak Ratusan meter Menurut salah seorang ilmuwan Dia bisa sampai 235 meter Pak Ketinggiannya Tentu kalau dia menghantam daratan Maka wilayah-wilayah tertentu Yang lebih rendah dari 235 meter itu Akan terbenam Nah itulah fenomena pembenaman di timur Pembenaman di barat Nah jadi saudaraku rahimah kemullah Yang paling penting kita pahami Ternyata orang-orang barat itu Sudah membuat ilustrasinya Pak Gambarannya kalau sampai terjadi Dan pengertian orang barat ini siapa? Hollywood Karena Hollywood itu senang sekali bikin film-film Yang sumber gagasannya dari Quran dan Sunnah Tanpa pernah mau menyebutkan sumbernya dari mana Pokoknya mereka mau nyari duit aja Mau menghibur saja Nah buat kita ini sarana Tafakur Nah salah satu klip videonya Judulnya Apophis Apophis ini nama apa Pak? Nama meteor Yang ukurannya besar Bahasa latin Kalau bahasa inggrisnya apa? The destroyer Sang penghancur Menurut teorinya Titik dimana jatohnya bongkahan batu itu 200 kilometer radius Itu semua orang tewas Pak Jadi kira-kira kalau jatoh na'uzubillah di Surabaya Penduduk jombang aman enggak? Surabaya jombang berapa kilo Pak? 100 kilo Kurang dari 100 Habislah Nah belum lagi Serpihan-serpihan dari bongkahan-bongkahan meteor itu Berjatuhan kayak rudal-rudal Pak Kata Nabi Duhon ini akan memenuhi semua yang ada di timur dan di barat Jadi seluruh dunia gelap gulita Menyelimuti selama 40 hari dan 40 malam Adapun bagi orang beriman Dia terpapar duhon Menyebabkan semacam zukmah Pilek atau flu Sedangkan bagi orang kafir Dia akan seperti orang mabuk Keluar cairan dari lubang hidung Lubang telinga dan duburnya Jadi kayak zombie-zombie gitu Orang-orang kafir itu Dalam riwayat yang lain lagi Dari putranya Umar bin Khattab Dikatakan Kabut asap ini akan masuk ke telinga orang kafir dan munafik Sedangkan kepala mereka dirasakan seperti kepala hewan yang terpanggang Jadi dia dikatakan azap yang pedih Terutama bagi orang kafir dan munafik Kalau bagi orang beriman Dia mengalami kesulitan juga Tetapi kesulitannya sebatas pilek flu Bayangkan Jadi kalau kita Dipanjangkan umurnya sampai harus mengalami duhon Pastikan iman kita terpelihara Supaya badan kita gak ikut membengkak Supaya gak keluar cairan-cairan dari lubang telinga kita Karena itu azap bagi orang munafik dan orang kafir Tapi bagi orang beriman Dia mengalami kesulitan Tapi kesulitannya sebatas pilek dan flu saja Nah yang lebih penting lagi adalah Mengantisipasi dampak dari hantaman keras Serta duhon ini Yang pertama yang akan muncul adalah West Continental Landslide Pembenaman bumi berskala benua Jadi bayangkan Kalau ada bongkahan batu yang jatuhnya ke tengah-tengah samudera pasifik Tentunya ada mega tsunami bergerak ke kanan Menghantam wilayah barat Amerika Utara Amerika Selatan Dan ada yang menghantam ke kiri Menghantam wilayah Asia Timur Sehingga Pembenaman di timur Dan pembenaman di barat Kita khawatirkan akan mencapuk wilayah seluas ini Jadi wilayah yang akan terbenam di sebelah timur nantinya Adalah wilayah Rusia bagian timur China Jepang Vietnam Kamboja Filipina Malaysia Australia Sulandia Baru Dan negeri ini Ini negeri apa nih Ini akan terbenam Tidak bermaksud menakut-nakuti ya Cuma ini logikanya saja Kita berpikir logikanya saja Termasuk Kita renungkan Hadis-hadis tentang peperangan di akhir zaman Di zamannya Al-Mahdi Tidak ada menyebutkan negara China terlibat di dalamnya Jepang terlibat di dalamnya Tidak ada Filipina Australia Sulandia Baru Tidak terlibat Apalagi Indonesia Tidak ada disebut Tidak Kalau India masih disebut Perang di akhir zaman melibatkan negara India masih disebut Begitu juga yang sebelah barat Wilayah yang kita khawatir akan terbenam adalah Amerika Utara dan Amerika Selatan Ini semuanya terbenam Makanya tidak ada satu hadis pun menyebutkan di akhir zaman ada perang lawan Amerika Tidak ada Ya jelas tidak ada dong Ustadz Nama Amerika kan belum ada di zaman Nabi Oh tidak Ada hadis tentang peperangan Antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi Ini hadis tentang akhir zaman juga Kata Nabi Kalian umat Islam akan berada di sebelah timur dari Nahrul Urdun Sedangkan Yahudi di sebelah barat dari Nahrul Urdun Sungai Jordan Yang pada masa itu Tidak ada seorang sahabat pun yang ngerti Urdun itu dimana Tidak ada yang tahu Jadi kalau Nabi mau Atas kehendak Allah Bisa saja Nabi menyebutkan negara Amerika Terlibat dalam perang-perang di akhir zaman Tapi kenapa Nabi tidak sebut Jangan-jangan karena wilayah ini sudah terbenam Nah jadi pembenaman di timur dan di barat Boleh jadi menenggelamkan banyak sekali wilayah Karena mega tsunami yang terjadi Tetapi mungkin menyisakan dataran-dataran tingginya Ya puncak-puncak gunungnya mungkin masih terjaga Terpelihara Karena apa? Karena ketinggian puncak gunung dataran tinggi Masih lebih tinggi dari ratusan meter tadi Tsunami tadi Makanya kalau ada di antara Anda berpikir Wah kalau gitu saya mau nungsinya ke puncak gunung Merapi Misalnya gitu ya Silahkan saja Mau siap-siap bikin kampung akhir zaman Di situ sama orang-orang beriman lainnya Yang sevisi semisi dengan saya Silahkan saja Cuma jangan kaget Nanti Anda tidak lagi tinggal di puncak gunung Merapi Tapi Anda tinggal di pulau Merapi Ya Karena sekelilingnya sudah jadi air semua Gitu Kemudian yang kedua Yang akan timbul apa? Significant depopulation Ya pengurangan populasi planet bumi ini secara signifikan Karena banyak yang tewas Pak Ya bayangkan ini kan wilayah-wilayah yang penduduknya banyak sekali Pak Apalagi negeri yang warnanya kuning ini Negeri apa ini? China 2 miliar Pak penduduknya Penduduk bumi aja 7 miliar Dia 2 miliar sendiri Pak Makanya saking banyaknya Sebagian sudah mulai di ekspor paksa kesini kan Gitu Nah kalau kita ngerti skenario akhir zaman Kita tinggal bilang sama mereka-mereka yang pada kesini ini Ya silahkan lu datang kesini lu bakal tenggelam loh Nah gitu Sambil kitanya harus punya rencana Kitanya kemana? Ya kita harus hijrah Pak Kan Nabi dulu hijrah Ya kita juga harus hijrah Pak Nah kira-kira kita hijrahnya kemana? Ya kita hijrah ke tempat pemimpin kita bakal muncul Pemimpin kita siapa? Al-Mahdi Pemimpin kita siapa? Pemimpin kita siapa? Pemimpin kita siapa? Pemimpin kita siapa? Pemimpin kita siapa?